Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat belajar bertani ketemu lagi di channel kami video kali ini kami akan coba gimana caranya sambung pucuk durian usia dini ya nah ini ini yang udah kita sambung beberapa hari yang lalu ini dia udah mulai agak-agak tumbuh ya udah mulai tumbuh tunas seperti ini ini dari ada tumbuh ini udah tumbuh-tumbuh ini udah segini panjangnya ya jadi awal pertama yang kita siapin adalah kita siapkan batang bawahnya seperti ini ya nah ini yang mau akan saya sambung dan yang kedua siapkan entresnya entres yang baik itu seperti apa ya ini teman-teman udah saya ambil entresnya dia usahakan yang udah bakal muncul tunas seperti ini ini dan juga ini ya ini terbanyak juga mau tumbuh tunas ini teman-teman duriannya saya nggak ngerti jenisnya entah apa ya cuman daunnya ini panjang lebar dan buahnya ini sangat besar dan lonjong kalau kami disini menyebutnya ini katanya durian jantung nah seperti ini ini daunnya seperti bawor ya ataupun apa apa namanya bawor ataupun durian montong seperti itulah kira-kira teman-teman jadi teman-teman langsung aja kita lanjut ya jadi ini yang seperti ini ya teman-teman usahakan ini kita buang aja ini anaknya ya anaknya kita potong harus pelan-pelan ya teman-teman nah kita potong lalu ini kita potong juga seperti ini ya Bismillahirrahmanirrahim nah seperti ini jadi kira-kira seperti ini nah seperti ini teman-teman jadi sesudah itu langsung aja bisa kita belah ya kita belah cuman hati-hati ya teman-teman dia harus benar-benar merata ya enggak apa-apa ya kelewatan nggak apa-apa nah seperti ini teman-teman cuman ini kelewatan ya nggak apa-apa lalu kita siapin entresnya yang akan kita sambungkan lalu kita sayat ya kita sayat seperti menyayat ini nah gini teman-teman nah seperti ini kira-kira seperti gini ya usahakan seperti ini ya teman-teman jadi dia harus benar-benar rata kanan-kiri jangan ada sedikitpun bergelombang lalu kita pasangkan ke tengah-tengahnya nah seperti ini teman-teman nah seperti ini ya dia harus benar-benar rapat jadi sesudah ini kita sungkup kita ikat menggunakan plastik S01 kita ambil dulu plastiknya teman-teman oke teman-teman ini udah kita siapin plastiknya lalu kita balut ya cuman cara balutnya jangan terlalu kencang nah sedang aja yang penting dia merapat nanti kalau terlalu kencang datang akan memar dan layu nah jadi sekedar aja pelan aja ya teman-teman jangan terlalu kuat nah harus dengan pakai perasaan balutkan terus sampai ke atas nah seperti ini ya nah gak apa-apa nah balik juga lagi ke bawah juga gak apa-apa nah seperti ini teman-teman sesudah itu kita kunci kita kunci nah jangan terlalu padat ya teman-teman plastiknya nanti akan kalau plastiknya terlalu padat batang akan memaruk nah oke teman-teman caranya sangat gampang nah bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe di bawah silahkan klik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya akan mendapatkan notifikasi video selanjutnya oke teman-teman jika teman-teman ingin membuat sambung pucuk durian usahakan entresnya yang udah seperti ini nah mudah-mudahan ini teman-teman bermanfaat bagi kita semua ya ya jika teman-teman suka dengan video kami ini teman-teman boleh share like dan komen oke teman-teman saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang udah menonton video kami ini dari awal dan sampai akhir mudah-mudahan teman-teman diberikan rezeki sepanjang hari dan diberikan kesehatan oke teman-teman sampai ketemu lagi di video kami yang selanjutnya ya oke teman-teman saya lupa kelupaan ini nanti kita sungkup dengan menggunakan plastik yang besar ya seperti ini aja jangan yang kecil yang besar aja oke teman-teman sampai ketemu lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah